Intro Kompas TV independen terpercaya Seorang pengguna sabu ditangkap oleh petugas satuan polisi Pamung Praja Kota Kediri dalam sebuah razia rumah kos Sementara itu perwakilan tukang becak, ojek konvensional serta ojek online sepakati sistem zonasi Kesepakatan tersebut diperoleh setelah mereka melakukan mediasi selama hampir 7 jam Dua informasi tersebut akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya Yang terjadi selama sepekan terakhir dan kami kemas dalam Kompas Kediri Sepekar Petugas Satpol PP Kota Kediri tangkap pengguna sabu Setelah 7 jam menggelar pertemuan, para tukang becak dan ojek dikediri sepakati sistem zonasi Kelenteng Chowikyo, salah satu bangunan jagar budaya yang ada di Kota Kediri Saudara seorang pengguna sabu ditangkap oleh petugas satuan polisi Pamung Praja Kota Kediri Dalam sebuah razia rumah kos Petugas juga menemukan sejumlah barang bukti diantaranya alat hisap bekas pakai Serta sisa sabu di dalam plastik kecil Petugas Satpol PP Kota Kediri langsung menghadang Muhammad Syahifuddin Arief Saat berusaha melarikan diri dari pemeriksaan identitas Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata petugas menemukan narkoba jenis sabu di dalam kamar kosnya Selain narkoba jenis sabu, petugas juga menemukan beberapa alat hisap Petugas pun langsung membawa pelaku ke kantor untuk diperiksa Pelaku mengaku sudah mengonsumsi sabu sejak beberapa tahun terakhir Ia mendapatkan barang haram tersebut dari seorang teman yang merekam di Lapas Porong Sidoarjo Setiap bulan pelaku pulang ke Pasuruan untuk mengambil pesanan sabu yang sudah disiapkan menggunakan sistem ranjau Tabunya berarti dapat dari dalam, dari dalam LP Caranya bagaimana? Mas, selama satu tahun mengonsumsi itu kenapa mas alasannya? Ya untuk konsumsi saja kalau capek, saya pakai mas Sudah merupakan TO kami yang beberapa hari yang lalu kait hal tersebut Indikasi memang di rumah kos warung tani ada pengguna narkoba Penangkapan pelaku ini berol dari razia rumah kos yang rutin digelar oleh petugas Sabol PP Razia kos ini digelar untuk menjaga situasi tetap kondusif Serta mengantisipasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni kos Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sodara Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Kediri juga melakukan razia ke sejumlah kos-kosan Dalam razia tersebut, mereka mengamankan dua pasangan bukan suami istri Yang berada dalam satu kamar Ironisnya salah seorang pasangan masih berusia di bawah umur Dan masih berstatus sebagai pelajar Petugas Satuan Polisi Pamung Peraja melakukan razia ke sejumlah kos-kosan di wilayah Kota Kediri Petugas mengetuk satu persatu pintu kamar kos Untuk memeriksa kelengkapan identitas para penghuni Yang rata-rata merupakan pekerja dan mahasiswa Mereka juga memeriksa kamar kos yang diduga terdapat penghuni di dalamnya Dalam razia tersebut, petugas menemukan dua pasangan Bukan suami istri yang berada dalam satu kamar Mereka tidak bisa menunjukkan bukti pernikahan yang sah Sehingga harus dibawa oleh petugas Ironisnya, salah satu pasangan berusia di bawah umur Dan masih berstatus sebagai pelajar Selain itu, petugas juga menyita beberapa minuman keras Yang ditemukan di lokasi sekitar kos Minuman tersebut diduga akan digunakan pesta miras oleh para penghuni kos Selanjutnya, petugas juga memberi peringatan kepada pemilik kos Untuk memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar Hari ini, pagi hari ini, pasar POPP mengatakan Razia di tempat kos Berkaitan, berdekan, tidak Asisila, yang di Tenggara ini Punya dilakukan di tempat kos Dan dua hari ini, kita dapati dua pasangan Yang bukan suami istri di tempat kos Satu di wilayah Bolang Semanggir Satu di wilayah Bolang Tosaren Razia kos ini akan terus dilakukan oleh petugas Untuk menjaga situasi tetap kondusif Selain itu, razia juga digelar Untuk mentertibkan pemilik kos Yang belum mengurus perizinan usaha Dan belum memiliki izin operasional Bermanta Pamungkas Kompas TV Kediri, Jawa Timur Sementara itu, saudara Sesosok mayat berjenis kelaming Laki-laki ditemukan warga Ponorogo, Jawa Timur Membusuk di dasar sungai Identitas serta penyebab Tewasnya korban belum bisa diketahui Dan untuk sementara masih harus Menunggu hasil visum dari rumah sakit Warga desa Kleco Kejamatan Babatan Ponorogo, Jawa Timur Digemparkan dengan temuan Sesosok mayat berjenis kelamin Laki-laki tanpa busana Mayat tersebut ditemukan Sudah dalam kondisi membusuk Di dasar sungai desa setempat Penemuan mayat itu diketahui Pertama kali oleh salah seorang warga Selanjutnya penemuan tersebut Langsung diserahkan kepada pihak kepolisian Hingga saat ini belum diketahui Pasti penyebab tewasnya korban Pihak kepolisian masih menunggu Hasil visum dari rumah sakit Untuk memastikan identitas Dan penyebab kematiannya Kalau kita lihat sementara Karena orangnya tidak bisa dikenali Dan medannya juga cukup terjal Ini bisa juga Karena medan yang seperti ini Dimungkinkan ya Bisa juga terjadi kecelakaan Namun lebih lengkapnya nanti Kita lihat hasil daripada Visum dari RSU Polisi saat ini Terus mencari bukti di sekitar lokasi Termasuk meminta keterangan Dari sejumlah warga dan saksi Petugas juga mengharapkan Peran aktif dari masyarakat Maupun pihak keluarga Untuk melapor kepada pihak kepolisian Polsek Mabadan Hal ini akan membantu kepolisian Dalam mengungkap identitas Dan penyebab kematian korban Tim Leputan Kompas TV Ponoroko Jawa Tenggara Dan saudara setelah melakukan Mediasi selama hampir 7 jam Perwakilan tukang becak Ojek konvensional Serta ojek online Sepakati sistem zonasi Informasinya akan kami hadirkan Usai jidah berikut ini Jangan lupa like, share, dan subscribe